Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Adin Xquero, kembali di depan teman-teman yang selalu selamat menikmati sambil video terupdate dari Adin Xquero channel Dan kali ini kita kembali di konten drama Xquero Di konten drama Xquero kali ini kita akan melanjutkan video yang lalu Yang pertama kemarin saya sudah sempat meramalkan tiga sudiak juga Jadi ada Aries, ada Taurus, dan juga ada Gemini Dan tentunya hari ini saya juga akan meramalkan tiga sudiak Jadi buat teman-teman yang bersudiak yang saya sebutkan nanti Disimak saja semoga bermanfaat Dan sebelum kita masuk di drama Xquero kali ini ada baiknya buat kalian yang baru saja berhubung Dan buat teman-teman di channel ini langsung saja untuk subscribe Dan jangan lupa juga untuk dibunyikan loncengnya supaya kalian selalu memanfaatkan notifikasi terbaru dari Adin Xquero channel Dan di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membaca kira-kira bagaimana asmara dari Zodiac Leo, Cancer dan juga Virgo Jadi buat teman-teman yang bersudiak lagi Segera disimak Dan jangan lupa jangan sampai di skip-skip Supaya kalian tidak ketinggalan dengan ramalan asmara kalian Jadi buat informasi juga Buat teman-teman yang kemarin sempat ketinggalan Ada part yang satu Jadi buat yang ingin tahu kira-kira part satu seperti apa Tulis langsung saja Di kolom deskripsi Dan di selanjutnya akan ada video yang ketiga dan keempatnya Jadi akan ada empat seri Ada empat sesi Kemarin sudah yang pertama ini adalah yang kedua Jadi sambil menunggu Yang ketiga dan keempat Jadi besok apabila sudah saya upload Yang ketiga dan keempat akan saya tulis juga di deskripsi Jadi dipantengin saja Jangan sampai ketinggalan Dan seperti biasa saya sudah menyiapkan Satu di kartu tarot Dan kita akan mengambil Masing-masing Zodiac bukan saya wakili Akan diwakilkan oleh satu lembar kartu tarot Saya akan mencoba membaca Dan mengartikan kira-kira asmara Dari setiap Zodiac seperti apa Seperti biasa Kita akan saya ajak dulu dulu Dan saya ingatkan sekali lagi Untuk kalian Yang kira-kira Ingin request Kira-kira artis siapa Yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan alasannya Kira-kira kenapa artis tersebut Ingin sekali diramal oleh saya Yang Buat kalian yang ingin Konsultasi secara langsung Kepada saya bisa langsung Hubungi saya di Instagram saya Di app aditex underscore sql Atau bisa juga melihat di deskripsi Sudah saya cantumkan Beberapa sosmed saya Jadi bisa dihubungi dengan Beberapa sosmed yang ada di bawah Tapi lebih disarankan Untuk menggunakan Instagram Jadi apabila kalian ingin Konsultasi Tentang asmara karir Keuangan Kesehatan Bisa langsung Humbungi Dan syarat dan ketentuan berlaku Jadi sudah cukup Saya akan ambil Kartu yang pertama Kartu yang pertama adalah Untuk Cancer Jadi buat teman-teman yang berjudia Cancer Disimat saja Cancer Untuk bulan Oktober tahun 2020 Oke Ini dia Kartu untuk Cancer Disini saya melihat Untuk Cancer Kamu harus agak berhati-hati Saat Berhubungan dengan Pasangan kamu Atau calon kebetan kamu Berhati-hatinya seperti apa Saya disini melihat Ada sedikit Respon yang kurang bagus Dari Pasangan kamu Atau calon kebetan kamu Karena Si doi ini Sedang merasa Agak-agak Kurang enak hati Entah itu Tentang hubungan kamu Atau mungkin Tentang Yang lainnya Jadi Harus berhati-hati Dia sedang Agak-agak Sensitif Entah itu Menyangkut Hubungan Atau Menyangkut yang lain Jadi kamu harus bisa tahu Harus bisa lihat keadaan Jadi jangan sampai Membuat Pikirannya itu Lebih kacau Kemudian juga Jadi bad mood Sehingga Memicu Pertengkaran Atau memicu Perselisihan diantara kalian Jadi harus Bisa lebih memilih Dan memilah Bagaimana keadaan Yang sedang terjadi Dan juga Harus Itu kan dia Bisa memilih juga Kata-kata yang tepat Atau tutur kata yang tepat Jangan sampai dia bad mood Sehingga menjadi Masalah yang lebih Berat lagi Dan saran saya Kamu harus bisa Lebih sabar Lebih mengeti Bagaimana keadaannya Apabila sudah Agak-agak reda Mungkin kamu bisa Mencari tahu Kira-kira ada apa Di balik Sifatnya Yang saat ini Sedang agak sensitif Dan mungkin Cepat marah Atau mungkin Gampang Backload Jadi Untuk saat ini Mungkin Kamu bisa lebih Memberikan perhatian Akan tetapi Juga jangan terlalu Mengejar Jangan terlalu mengejar Kira-kira Kamu itu kenapa sih Kok kayak gini Jadi apabila Dia memang Belum bisa cerita Ya kamu jangan Terlalu mengejar Supaya dia juga Tidak bad mood Kemudian juga Kamu harus memilih Waktu yang tepat Kira-kira Kalau sudah Terlihat Dia sudah Baikan Dia sudah Merasa tenang hatinya Kamu bisa masuk Untuk mencari tahu Kemudian juga Berikan perhatian yang lebih Dan juga Kamu bisa Mungkin membantu Rasalah yang Mungkin sedang dihadapi Atau mungkin Itu adalah masalah Tentang hubungan kalian Jadi bisa diperbaiki Saat moodnya Sedang bagus Apabila moodnya Belum bagus Kamu harus lebih Berhati-hati Dan lebih bersabar Lagi Kartu yang kedua Adalah untuk Leo Ini dia Kartu yang keluar Untuk Leo Kartu yang keluar Untuk Leo Di sini saya melihat Masih ada Banyak pertimbangan Dan banyak Kebimbangan Yang ada Di pikiran Dan juga Hubungan kamu Jadi masih ada Beberapa Bisa dibilang Seperti Aspek-aspek Yang harus diperhatikan Antara hubungan kamu Sama dia Karena Masih ada banyak Kebingungan Masih ada banyak Pertimbangan Tadi ya Pertimbangannya Yang cukup banyak Sehingga Membuat Hubungan kamu Sama si dia itu Agak-agak Stap Agak-agak Jalan di tempat Namun Sejauh garis besar Saya melihat Hubungan kamu Sama si dia Tidak terlalu Banyak masalah Namun Memang Ada beberapa Yang menganjal pikiran Dan itu Bisa merendet Menjadi masalah Yang lebih banyak lagi Apabila Tidak segera Diselesaikan Tidak dicari Jalan keluarnya Dan juga Hanya Berdiam diri Tidak melakukan Apapun Jadi merasa bahwa Masalah seperti itu Masalah kecil Tidak perlu Diselesaikannya Karena Pada dasarnya Apabila ada masalah Sekecil Apapun Kamu harus bisa Segera Melesponnya Segera bisa Menyelesaikannya Dengan sebaik-baiknya Jangan sampai Merambet menjadi Masalah yang Lebih banyak Lebih besar lagi Kamu akan keteteran Di belakangnya Jadi kamu harus bisa Segera mengambil Kesempatan Segera mengambil Sikap yang tegas Juga Bisa mengambil Tindakan Tindakan Yang kira-kira Mau dibawa kemana Hubungan kalian Jadi jangan sampai Terasa Cuma jalan di tempat Tidak kemana-mana Karena Saya melihat Bahwa Pasangan kamu Sedang menantikan Sedang menantikan Kira-kira Hubungan kamu itu Sama si dia itu Bakalan berlanjut Atau tidak Atau mungkin Masih Sebatas Saling Have fun Dan juga Apakah Memang akan Disirusi Jadi Dia seperti Sedang menanti-nanti Kira-kira Mau dibawa kemana Jadi kamu harus Bisa segera Memberikan Kejelasan Memberikan Keputusan yang tepat Untuk kumpulan kamu Sama si dia Jangan sampai Dia belum terlalu lama Dan apabila Memang Ada hal-hal Yang ini Dibicarakan Ini adalah Hal-hal yang tepat Untuk kalian Bicarakan Dari hati ke hati Supaya Masalah Yang menggancang Di pikiran tersebut Bisa segera Terselesaikan Dan hubungan Kalian Bisa tetap Langkah Dan kartu Yang terakhir Kartu yang ketiga Untuk Zodiac Virgo Jadi Teman-teman Yang sudah Zodiac Virgo Semoga Mendapat Kartu yang bagus Dan Hubungan-bungan Juga bagus Ini dia Kartu yang luar Untuk Zodiac Virgo Ini dia Di sini Saya melihat Kalau hubungan kamu Sama si dia Sebenarnya 40% Baik-baik saja 60% Sedang Dirumbungkannya Problematika Namun Di sini Saya melihat Masih Cukup Bisa Diatasi Namun Apabila Terlalu sering Dibiarkan Terlalu lama-lama Dibiarkan Juga tidak baik Jadi Hampir sama Dengan kartu Yang sebelumnya Yang untuk Zodiac Leo Dan untuk Zodiac Virgo Ini juga Saya melihat Masalahnya Masalahnya Lebih banyak Daripada Yang Zodiac Leo Karena Di sini Saya melihat Masalahnya Memang banyak Tapi cukup Kecil Cuma Kecil Masalah yang kecil Itu Terasa Menumpuk Terasa Menumpuk Kemudian Kamu merasa Itu adalah Hal yang sebele Hal yang bisa Diselesaikan Di kemudian hari Atau mungkin Tidak usah Diselesaikan Juga tidak Masalah Jadi Kamu seperti Menyumbuhkan Pemwaktu Yang kemungkinan Bisa Meledak Sewaktu Waktu Kemudian Juga bisa Membunuh Kamu Sewaktu Waktu Sedulah Seperti itu Jadi Kamu harus Berhati-hati Kamu harus Bisa Lebih Mawas Diri Apabila Ada Sesuatu Yang mungkin Harus Kamu Selesaikan Kamu Bicarakan Dengan Pasan Kamu Segera Bicarakan Segera Utarakan Bicara Dengan Baik-baik Dan Juga Bahas Mulai Dari Detail Yang terkecil Apabila Menang Ada Masalah Yang Sekecil Apapun Itu Bicarakan Dari Hati Ke hati Dari Face To face Pokoknya Lebih Bagus Kalau Tatap Muka Kemudian Juga Bisa Loss Mengatakan Bukan Loss Dull Tapi Bisa Lepas Mengatakan Segala Unok-unok Yang ada Di hati Saya Nggak Terlalu Banyak Yang Sudah Di Pendam Dan Harus Segera Diungkapkan Nah Ini Adalah Waktu Yang Mungkin Lebih Cepat Lebih Bagus Apabila Kamu Terlalu Mengurur Waktu Terlalu Menunda Malah Hal-hal Yang Terasa Kecil Kecil Tadi Itu Akan Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Itu Tadi Yang Membuat Seperti Bom Waktu Yang Bisa Kapan Saja Kapan Pun Itu Akan Membuat Masalah Yang Lebih Besar Dan Bahkan Bisa Dibilang Dalam Tanda Ketik Bisa Membunuh Yang Namanya Bung 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 Jadi Gunakan Waktu Sebaik Baiknya Gunakan Kesempatan Apabila Ada Kesempatan Untuk Berdua Kemudian Berbicara Dengan Santai Dari Hati Kehati Itu Adalah Jalan Tempat Untuk Bisa Membuat Tubuhan Kalian Lebih Baik Lagi Dan Akhirnya Ketiga Zodiac Sudah Saya Bajakan Dan Semoga Bisa Sedikit Membantu Bisa Menjadi Acuan Dan Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Saya Ingatkan Sekali Ini Hanya Sepatas Ramalan Ini Hanya Sepatas Predisi Karena Segala Sesuatu Di dunia Ditentukan Oleh Tuhan Yang Masa Manusia Hanya Bisa Berusaha Dan Hanya Bisa Berdoa Dan Akhir Kata Saya Adit Egero Mohon Umbu Diri Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Om Swasti Asti